Optik melawai Iya Sindi dan juga Saudara memang nanti sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat ini dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap ini juga akan mendatangi kantor DPP Golkar seperti itu dan jika kita berbicara mengenai apa yang akan dibahas memang semalam itu dari Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar menyebutkan bahwa ini merupakan komunikasi politik dan juga kerjasama antara Partai PSI Partai Solidaris Indonesia dengan Partai Golkar namun saat ditanyakan apakah akan membahas juga antara Partai Golkar dengan PSI mengenai dengan Pilkada 2024 dari Erlangga Hartarto ini menyebutkan bahwa memang dia akan menunggu dan juga mendengarkan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini apakah ada pembahasan mengenai Pilkada seperti itu dan juga pengusungan dari Kaisang Pangarap ini untuk Pilkada 2024 apakah di Jakarta ataupun di Jawa Tengah jika kita melihat memang kalau untuk elektabilitas dari Kaisang Pangarap ini sendiri memang tinggi di Jawa Tengah selain itu pun pertemuan ini juga memungkinkan untuk membahas bagaimana duet antara Rituan Kamil dan juga Kaisang Pangarap pada Pilkada 2024 apakah nantinya akan diduetkan di Jakarta di Pilkada Jakarta atau di Jawa Barat seperti itu kalau kita melihat juga bagaimana elektabilitas dari Rituan Kamil pada Pilkup 2024 ini dan juga Pilkada 2024 ini memang untuk elektabilitas dari Rituan Kamil ini sendiri memang tinggi di Jawa Barat dan semalam pun kami juga sempat bertanya kepada Rituan Kamil bagaimana dengan tanggapannya untuk elektabilitasnya tersebut dan juga dia menyebutkan bahwa dia tidak ambil pusing untuk elektabilitas dan juga akan mengikuti bagaimana perjalanannya juga proses dari Pilkada 2024 ini dan juga untuk selain itu pun Golkar hingga saat ini pun masih belum menentukan siapa yang akan diusung untuk Pilkada 2024 ini baik itu yang akan diusung sebagai gubernur di Jakarta, Jawa Barat maupun di Jawa Tengah nah untuk dari pembahasan mungkin akan membahas mengenai siapa saja yang akan diusung apakah nanti Kaisang Pangarap ini akan diusung Golkar ini kita masih menunggu apakah akan diusung di Jawa Tengah maupun di Jakarta seperti itu apakah juga akan disandingkan dengan Rituan Kamil yang akan memungkinkan untuk diusung juga di Pilkada Jawa Barat dan kita melihat lagi Golkar ini merupakan partai kedua yang disambangi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap gitu dimana sebelumnya pada Senin lalu itu dari Kaisang dan juga PSI ini menjambangi Partai Kesehatan Indonesia, Partai PKS maksud kami memang dan mengingat bahwa menurut Kaisang untuk menyambangi PKS karena merupakan PKS mendapatkan suara yang banyak pada legislatif pemilu 2024 lalu dan kita masih menunggu apa nantinya yang akan dibahas benar memang mengenai Pilkada 2024 apakah juga akan ada pembahasan mengenai pengusungan Kaisang pada Pilkada 2024 nanti Cindy baik kita tunggu kerjasama politik yang akan dibahas pada hari ini terima kasih jurnalis Kompas TV Mas Niroh Mawati langsung dari DPP Partai Golkar Jakarta terima kasih jurnalis Kompas TV Mas Niroh Mawati langsung dari DPP Partai Kaisang Pangarap